Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, selamat pagi Good morning everybody Oke, hari ini aku mau bacakan tentang 72 jam ke depan untuk kita semua Insya Allah ini bisa resyonit buat kita Jangan lupa di subscribe, di like, and di komen di channel aku Lucky Tarot MS Oke, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim Oke, kita mulai ya 72 jam untuk kita Apa yang terjadi Bismillahirrahmanirrahim Energi bisa cepat dan lambat Jadi jangan taksakan ini untuk harus kejadian Karena ini Hanya energi Di bawah alam sadarnya kita Semua pendak adalah izinnya dari Allah Bismillahirrahmanirrahim Oke, kita lihat dulu ya Bismillahirrahmanirrahim 72 jam ke depan untuk kita 72 jam ke depan untuk kita Bismillahirrahmanirrahim 8 of sword 8 of sword Wow Wow, that's good The sun The lovers Okay Hold on guys Okay So, disini Kamu memang sakit hati ya Dari Masih sakit hati ngerasa Ya, tentang triparty Dalam perjalanan hidup kamu Dari seseorang yang pasif Menduakan kamu disini Dan Kamu juga Sangat terluka Karena kebahagiaannya Kamu terbagi Ya, dari ada perjalanan Twin Flames Ya, disini Dan sebagian ada yang Mau union Dari triparty ini Ya, sebagian ada yang Mendapatkan orang baru Ya, disini Karena aku lihat Eso sword ya Kalian coba untuk Membreak Atau memutuskan Adanya triparty Ya, depresinya kalian Ya, dan disini Kalian juga stress Gimana untuk bahagia Ya, kalian coba untuk Memikirkan kebahagiaannya Kalian disini Dan Yang aku lihat Memang kalian fokus Ya, untuk keluar dari drama Yang membuat kalian stress Untuk mendapatkan bahagia Tapi aku lihat disini Kalian bisa Ya, bisa bahagia Dengan dirinya kalian Ataupun dengan keluarga Anak Ya, dan juga bisa Dengan union Ya, dengan seseorang Yang kalian inginkan Ya, disini Kita lihat ya Karena kalian disini Coba untuk Membuka Lembaran baru ya Dari Dramanya kalian Jadi, kalian ingin Membreaking Drama kalian sendiri Yaitu Membahagiakan diri kalian Ya Alright Kenapa kamu Stress depresi Ya, karena Kamu mendengar kabar ya Tentang Triparty Disini Ya, dan Kamu coba untuk Mengendingkan Communication Dengan seseorang Yang coba Mentigakan kamu Ya, kamu udah gak Mau lagi bermain Seperti itu Dan Kamu juga Banyak ketakutan ya Dalam Diri kamu Tentang Komunikasi Ataupun tentang Informasi Ya, dari orang ketiga Ataupun dari seseorang Yang kamu cinta Tapi ada orang lain Disini Kamu juga Mendapatkan Kebahagiaan Bisa Ya Keberhasilan Dalam keuangan Dan juga Ada suatunya Commitment Communication Dengan orang lain Kamu coba Membuka hati Banyak yang Suka Sama Kamu Disini Kadang ini Membuat kamu Stres juga ya Bukan hanya Orang Orang lama Aja Karena kamu Stres juga Karena banyak Yang suka Sama Kamu Ya Disini Makanya kamu Depresi Banyak ketakutan Yang suka Sama Kamu Disini Dan Kamu coba Untuk adanya Kejujuran Kejelasan Tentang drama Ini Kamu gak Mau lagi Ada triparty Gak Mau lagi Ada drama Kamu ingin bahagia Dalam sebuah Komitmen Dan kamu juga Coba untuk Fokus Apa yang sedang Kamu jalani Progresnya Ya Kita lihat 72 jam Kedepan Wow Ada keberuntungan Guys Ya 72 jam Kedepan Kamu akan Ada keberuntungan Disini Yang mana Kamu fokus Untuk adanya Progres Pembayaran Karma Untuk menuju Keberhasilan Yaitu Keberuntungan Dan Kamu akan Ada Suatu Karma Baik Yang aku Lihat ya Yang mana Kamu Ya stress Dalam menghadapi Triparty ini Ya karena Banyak yang Kamu Hadapi Banyak yang Suka sama Kamu Bisa melalui Internet Communication Tapi disini Kamu coba Untuk Bisa keluar Dari drama Ini Karena kamu Merasa Ya Ini adalah Karma Ya Dimana Ada triparty Sehingga kamu Stress Kamu gak Mau lagi Makanya Kamu coba Untuk fokus Untuk keluar Dari drama Ini Gimana Untuk bahagia Karena Kamu Ingin Komitmen Dan Mendapatkan Keberuntungan Ya Disini Dan kamu Fokus juga Dari apa Yang kamu Jalani Kamu Coba Untuk Bergerak Cepat Dalam Membayar Karma Yaitu Mengendingkan Drama Kalian Ya Jadi Kalian Membahagiakan Diri Kalian Kepada Orang-orang Sekitar Kalian Ataupun Bisnis Ataupun Orang Baru Ya Disini Kalian Juga Coba Untuk Mencari Informasi Tentang Triparty Yang Membuat Kalian Kehilangan Masa Depannya Kalian Yang Membuat Kalian Kehilangan Partner Ya Disini Sehingga Kalian Coba Untuk Mencari Informasi Ya Tentang Masa Partner Kalian Tapi Ternyata Membuat Kalian Sedih Membuat Kalian Trauma Dan Juga Membuat Kalian Merasa Kehilangannya Kalian Mendapat Kabar Disini Dari Triparty Ini Membuat Kalian Harus Gunakan Kepintaran Kalian Untuk Bisa Menggantikan Apa Yang Sudah Hilang Oke So Kita Lihat Lagi 72 Jam Kedepan Untuk Kita Ini Bagus Banget Ya Guys Bagus Ya Karena Kalian Bisa Fokus Ya Untuk Bisa Breaking Melepaskan Mengendingkan Ya Secara Sepihak Drama Kalian Dengan Kebahagiaannya Diri Kalian Sendiri Dan Kalian Juga Stres Nih Karena Banyak Yang Suka Sama Kalian Dan Juga Disini Banyak Travelling Hati Hati Karena Dimana Kalian Travelling Akan Ada Yang Suka Sama Kalian Ada Keberuntungan Tapi Jangan Sampai Ada Ada Karma Baik Dengan Orang Baru Tapi Jangan Sampai Ada Triparty Lagi Kita Lihat Agar Tidak Menjadi Drama Baru Buat Kalian Bagus Pekerjaan Oke Disini Banyak Sekali Bisnis Kalian Sukses Bagus Keberuntungannya Kalian Untuk Kita Semua Untuk Kita 72 Jam Kedepan Wow Hati-hati Ya Guys All right Kalian Coba Untuk Bahagiakan Diri Sendiri Ada Sebagian Union Tapi Terluka Lagi Dan Akhirnya Kalian Mendapatkan Orang Baru Disini Aku Perlu Mendapat Tapi Kalian Sakit Hati-hati Juga Dengan Perjalanan Influensi Hati-hati Kalian Akan Menempat Kabar Penjelasan Tentang Dramanya Kalian Juga Bisa Yang Mana Kalian Coba Untuk Bahagia Dari Dramanya Kalian Coba Untuk Membahagiakan Diri Tapi Kalian Terluka Juga Karena Orang Yang Kalian Cinta Ini Membuat Kalian Patah Hati Dan Yang Aku Lihat Memang Kalian Coba Untuk Melindungi Dunia Kalian Sebagian Kalian Ingin Mengendingkan Single Kalian Dan Coba Untuk Mengendingkan Drama Ini Yaitu Dengan Cara Membahagiakan Diri Walaupun Dalam Sakit Sebagian Ada Yang Union Sebagian Ada Yang Mendapatkan Orang Baru Ya Disini Kita Lihat 72 Jam Kedepan Oh 72 Jam Kedepan All right Disini Aku Lihat Ya 72 Jam Kedepan Kamu Coba Untuk Bisa Berbagi Ya Dalam Pengalaman Hidup Kamu Disini Dan Memang Sebagian Masih Ada Yang Ingin Kembali Dengan Orang Lama Ya Berkomitmen Lagi Tapi Ternyata Banyak Keributan Banyak Kepalsuan Banyak Topeng Dan Banyak Masalah Terutama Tentang Keuangan Dan Orang Ketiga Yang Terungkap Ini Membuat Kalian Sakit Hati Ya Ini Memang Banyak Sekali Argumentasi Di Antara Kalian Dan Kamu Coba Untuk Bisa Belajar Dari Pengalaman Hidup Kamu Itu Dengan Mandiri Kamu Dan Kamu Juga Ingin Mensukseskan Dari Apa Yang Kamu Beri Ya Take And Give Ya Memberi Dan Mendapat Jadi Sebagian Juga Ada Yang Ingin Mengendingkan Tentang Berbagi Kestabilan Ya Kita Lihat Lagi 72 Jam Kedepan Kalian Ini Banyak Keributan Ya Nanti Tentang Triparti Hati-hati Dan Kalian Juga Mendapatkan Pasangan Baru Bisa Atau Union Tapi Penuh Dengan Keributan Triparti Atau Dengan Orang Lama Yang Penuh Triparti Tapi Kalian Juga Bisa Dengan Orang Baru Ya 72 Jam Kedepan Ya Keadilan Ya Karmic Pembayaran Karma Oke Ya Ini orang Baru Jelas Orang Baru Ya Orang Baru Oke Gini Jadi yang aku Lihat disini Kalian Coba untuk Mengambil Keputusan Untuk Bisa Single Dulu Ya Disini Karena Yang aku Lihat Kalian Coba Untuk Belajar Tegas Pada Pengalaman Hidup Kesuksesannya Kalian Yang akan Datang Yaitu Dengan Sibukan Dengan Keuangan Dan Ya Kalian Coba Untuk Mengendingkan Atau Bisa Memulai Sesuatu Yang Baru Berbagi Lagi Dengan Sesama Untuk Mendapatkan Kehidupan Ataupun Apa Namanya Kebijakan Dalam Di mana Kalian Mau Berbagi Dengan Sesama Kestabilan Yaitu Tentang Keuangan Dengan Orang Lain Sedekah Ataupun Apa Ini Mendapatkan Keberkahan Buat Kalian Sebagian Ada Yang Bercerai Ya Ada Yang Bercerai Hati-hati Karena Ini Memang Adalah Takdir Ya Dan Ini Adalah Karmanya Kalian Sulit Memang Untuk Kalian Terima Tapi Jangan Jangan Pernah Jangan Pernah Khawatir Ya Kamu Juga Untuk Belajar Menstabilkan Belajar Kembali Dari Nol Dari Kesulitan Dan Dari Kebebannya Kamu Kamu Juga Akan Mendapati Orang Baru Di Dalam Kesulitannya Kamu Di mana Kamu Ada Suatu Perceraian Disini Dari Dari Pernikahan Ataupun Hubungan Ya Dan Disini Memang Kamu Ingin Ingin Ada Komunikasi Sebenernya Ya Makanya Kamu Stres Dapat Komunikasi Dari Orang Yang Long Distance Yang Selama Ini Kamu Sharing Apapun Dengan Dia Tapi Ternyata Yang Kamu Dengar Ini Tentang Triparty Dan Membuat Kamu Kesal Marah Karena Topengnya Terbuka Sehingga Kamu Terluka Tapi Kamu Menerima Semuanya Dengan Lapang Dada Dan Kamu Mendapatkan Rezeki Yang Berlimpah Ya Dari Adanya Drama Yang Kalian Hadapi Kalian Terluka Sebenernya Dari Triparty Ini Yang Aku Lihat Kalian Membuat Kalian Terbebani Dari Gossip Yang Beredar Dan Juga Tentang Ilmu Hitam Disini Karena The moon Dia Bermain Di bawah Alam Sadar Jadi Yang Aku Lihat Disini Memang Kalian Terluka Beban Banyak Sekali Masalah Dari Dramanya Ini Triparty Terus Dan Disini Dimana Kalian Menerima Dengan Lapang Dada Kalian Dan Twin Flames Ataupun Soulmates Disini Karena Sebagian Dari Kalian Ada Juga Yang Karmic Relationship Sedang Berjalan Karena Ini General Jadi Ini Tidak Bisa Dipastikan Satu Energy Yang Aku Lihat Disini Memang Kalian Coba Untuk Fokus Dalam Pembayaran Karma Lebih Cepat Lebih Baik Jadi Kalian Mutuskan Untuk Sendiri Mengendingkan Kisah Lama Memulai Sesuatu Kisah Baru Yaitu Dengan Kesendirian Kalian Kalian Juga Ingin Mengendingkan Drama Yang Penuh Dengan Kepalsuan Ketakutan Kebahagiaan Kalian Penuh Dengan Triparty Walaupun Kalian Cinta Sebenarnya Bisa Union Dengan Dia Tapi Semuanya Triparty Bisa Kalian Memulai Sesuatu Yang Baru Dengan Orang Lama Bisa Bisa Juga Bisa Tapi Pastinya Penuh Dengan Luka Kalau Dengan Orang Lama Karena Kenapa Karena Kisah Lama Pasti Akan Terkorek Kembali Ya Disini Ada Orang Baru Dia Dia Datang Di Dimana Kalian Coba Untuk Melepaskan Memaafkan Coba Untuk Kuat Melepaskan Seseorang Tersebut Disini Kalian Coba Untuk Kuat Melepaskan Seseorang Tersebut Dan Coba Untuk Legowo Memaafkan Dan Melupakan Dia Akan Datang Ya Disini Hati-hati Dia Akan Datang Untuk Union Ataupun Untuk Communication Tapi Energi Dia Datang Dan Pergi Gak Jelas Dan Ada Orang Baru Disini Memberikan Kebahagiaan Buat Kalian Dan Kebersamaan Kemungkinan Mau Menikah Proposal Disini Sehingga Kalian Akan Dirundung Dilema Sendiri Karena Ada Masalah Ketakutan Kalian Dari Tripartinya Dengan Orang Lama Dan Kalian Juga Coba Menerima Dengan Lapang Dada Dan Kalian Kalian Mendapati Kebahagiaan Disini Kalian Juga Coba Membuka Lembaran Baru Berbagi Dengan Sesama Mendapatkan Spiritual Kembali Dan Kalian Juga Coba Kembali Lagi Dengan Orang Lama Ataupun Spiritual Tapi Hati-hati Akan Ada Perceraian Diantara Kalian Disini Karena Ini Memang Adalah Takdir Jadi Seberatnya Takdir Ini Allah Akan Memberikan Kemudahan Dimana Kalian Menerima Dengan Lapang Dada Dalam Pelepasan Karena Bagaimanapun Kita Tidak Bisa Memiliki Yang Memiliki Berhak Itu Adalah Allah So Guys Aku Harap Ini Bisa Ration Buat Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Like And Comment Channel Aku Laki Terutama Saya Take care of You Guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terutama